Intro Terima kasih saudara anda masih bersama kami di Riau hari ini Sebagai bentuk kepedulian kepada sesama, Badan Intelijen Negara Daerah atau Binda Kepulauan Riau memberikan bantuan ke beberapa pesantren dan juga pantai asuhan yang ada di Sagulung dan Batu Aji, Batam, Kepulauan Riau Penderapan PPKM membuat sangat berdampak pada perekonomian masyarakat terutama yang memiliki tingkat ekonomi di bawah rata-rata termasuk mereka yang tinggal di pantai asuhan dan pesantren di kawasan Sagulung dan Batu Aji, Batam Guna membantu sesama, Binda Kepri menyalurkan bantuan sosial dalam bentuk sembako Letkol Yoyon, anggota Binda Kepri, mengatakan di tengah pandemi saat ini banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian Dalam kondisi seperti ini, BIN mencoba berbagi dan turun membantu masyarakat yang kesulitan Yang sudah kita kerjakan adalah 2.500 paket Semuanya ada 15.000 sampai 30.000 Dan masih di proses, nanti kemudian setelah selesai Besok-besok kita akan tetap terus kita melaksanakan pembagian-pembagian kepada masyarakat Bang, hari ini berapa banyak yang kita bagikan? 2.500 paket Khususkan untuk beberapa pesantren, masyarakat yang belum mampu, yang ada di beberapa pesantren Dan di tiap titik-titik masyarakat yang tidak mampu Total seluruhan yang akan kita bagikan itu berapa banyak bang? Sementara yang ada di kita, 15.000 sampai 30.000 Sementara ya? Iya Terus akan berkelanjutan terus Binda Kepri juga membagikan sembako kepada masyarakat sekitar 30.000 paket sembako Dengan sistem pembagian dilakukan dengan cara door-to-door Untuk menghindari kerumunan Paket sembako tersebut berisi beras, mie instan, gula, teh, minyak goreng, dan susu Selain itu, Binda Kepri juga melakukan kegiatan vaksinasi Khususnya kepada pelajar yang ada di Kepri Dari Batam, Kepulauan Riau, Rizki Kurniawan, TVRI, melaporkan